Alhamdulillahirrahmanirrahim Minat komunikasi politik sangat penting memahami apa itu komunikasi dan ilmu komunikasi Karena komunikasi politik itu kita kaji sesuai dengan tinjauan paradigma pendekatan dan teori-teori komunikasi Karena itu terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi dan ilmu komunikasi Seolah sekalian komunikasi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia Karena itu komunikasi yang dipelajari dalam ilmu komunikasi adalah komunikasi antar manusia atau human communication Manusia tidak bisa hidup tanpa komunikasi Karena itu sifat dasar manusia adalah makhluk komunikasi Makhluk yang senantiasa berkomunikasi Manusia sejak lahir sudah berkomunikasi Sampai di akhir hayatnya manusia juga akan melakukan komunikasi Dengan demikian komunikasi adalah perekat kehidupan Komunikasi adalah satu esensi dari segala interaksi yang dilakukan oleh manusia melalui bahasa-bahasa verbal maupun non-verbal Apapun bentuk interaksi yang dilakukan pasti di dalamnya melibatkan komunikasi Selain itu komunikasi juga merupakan sebuah bidang ilmu Yang khusus dipelajari oleh mahasiswa ilmu komunikasi Di dalamnya ada paradigma Ada pendekatan, ada teori-teori Yang dipelajari Secara sistematis Sehingga ilmu komunikasi saat ini sudah berkembang pesat dengan mencakup berbagi bidang-bidang baru Selanjutnya komunikasi juga bisa merupakan sebuah aktivitas Bisa Menjadi sebuah profesi Dimana Aktivitas atau profesi komunikasi itu banyak sekali Mulai dari wartawan Penulis Penulis Naskah Pencerama Dosen Itu semua adalah aktivitas atau profesi-profesi komunikasi Komunikasi juga bisa disebut sebagai satu seni Kemampuan berbicara dan mempengaruhi orang lain Jadi kedudukan komunikasi ini sangat penting dipahami oleh Mahasiswa ilmu komunikasi maupun peminat-peminat ilmu komunikasi Nah apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri Banyak sekali Pengertian definisi komunikasi yang telah sampaikan oleh para ahli Seseorang ahli yang sangat mempengaruhi Perkembangan ilmu komunikasi Bahkan disebut sebagai Seseorang founding fathers Bapak pendiri ilmu komunikasi yaitu Harold de Laswell Beliau adalah seorang pakar ilmu politik yang kemudian menjadi pakar komunikasi politik Menurut Harold de Laswell bahwa komunikasi adalah Siapa Mengatakan apa Dengan seluruh apa Kepada siapa Dengan akibat apa Ini adalah satu definisi dan juga bisa merupakan satu rumusan teknis Apa pengertian dan ruang lingkup komunikasi Selanjutnya Komunikasi juga bisa dipahami sebagai proses interaksi sosial Yang digunakan orang-orang untuk menyusun makna Yang merupakan citra mereka mengenai dunia Yang berdasarkan itu mereka bertindak Dan bertukar citra itu melalui simbol-simbol Ini adalah pengertian komunikasi menurut Dan Nimo Setelah sekalian saya sendiri memberikan pengertian komunikasi sebagai Proses pertukaran pesan antara komunikasi Pengirim dengan komunikasi Dengan komunikan atau penerima secara sirkular Timbal balik Baik melalui media Atau teknologi atau non-media Secara langsung tetap muka Untuk menciptakan kesamaan pendapat Sikap dan perilaku Di antara pihak-pihak yang terlibat komunikasi Sesuai konteks yang diharapkan Itu adalah pengertian komunikasi yang saya berikan Saya ulangi Komunikasi adalah proses pertukaran pesan Antara komunikasi Dengan komunikan secara sirkular Melalui media teknologi atau non-media tetap muka Untuk menciptakan kesamaan pendapat Sikap dan perilaku Di antara semua pihak yang terlibat komunikasi Sesuai konteks yang diharapkan Ini adalah komunikasi Pengertian komunikasi Apa yang disebut dengan ilmu komunikasi? Tentu sebagai sebuah bidang ilmu Maka kita mengkaji komunikasi ini Dengan cara pandang keilmuan Melalui paradigma pendekatan atau teori Untuk memahami peristiwa-peristiwa atau fenomena komunikasi Jadi ilmu komunikasi adalah bidang studi Yang mempelajari proses pertukaran pesan antar manusia Yang mencakup bagaimana Menyandi pesan Mengirim pesan Memahami dan menafsirkan pesan Melalui media atau tanpa media Tetap muka Yang membentuk suatu efek perubahan Pengetahuan sikap dan tindakan Sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi Ini adalah pengertian ilmu komunikasi yang saya berikan Sebagai satu bidang studi Yang mempelajari Proses komunikasi itu dengan Cara pandang Prinsip-prinsip dan metodologi ilmiah Ilmu komunikasi ini sudah berkembang sedemikian pesat Dan sudah mencakup Bidang-bidang baru Yang bersifat interdisiplin Atau multidisiplin Sehingga ilmu komunikasi ini juga Dipelajari oleh bidang-bidang ilmu lainnya Misalnya Komunikasi kesehatan Komunikasi pembangunan Komunikasi politik Komunikasi pendidikan Dan bidang-bidang komunikasi yang lainnya Nah, soalnya sekalian Karena begitu luasnya ilmu komunikasi ini Maka saya menyimpulkan ada tiga kajian besar Dalam bidang studi ilmu komunikasi Yang pertama kita harus memahami Sistem komunikasi Sistem komunikasi itu melibatkan 11 komponen Yaitu Komunikator Pesan Media Komunikan Efek Feedback Noise Konteks Lingkungan Regulasi Dan etika Ini 11 komponen yang Terkait Dengan Sebuah peristiwa komunikasi Sehingga Mahasiswa ilmu komunikasi Harus Memahami Komponen-komponen yang terkait dengan Satu peristiwa komunikasi Kemudian yang kedua Yang perlu dipahami Ketika kita mempelajari Ilmu komunikasi adalah Level-level atau jenjang Komunikasi Dalam pengkajian Yang Saya lakukan Saat ini ada Sembilan jenjang Atau level komunikasi Yaitu Komunikasi Intra persona Antar persona Komunikasi Kelompok Komunikasi Organisasi Komunikasi Publik Komunikasi Masa Komunikasi Antar budaya Komunikasi Komunikasi Internasional dan Komunikasi Global Ini ada Sembilan Kemudian yang ketiga Yang perlu juga Dipelajari dan Dipahami Mengenai Tradisi-tradisi Teori Tradisi Penelitian atau Tradisi Ilmu komunikasi Menurut Robert Craig Itu ada Tujuh Tradisi Yaitu Tradisi Retorika Tradisi Semiotik Tradisi Fenomenologi Tradisi Sebernetik Tradisi Sosiopsikologis Tradisi Sosiokultural Dan Tradisi Kritis Ini ada Tujuh Tradisi Yang Perlu Dipahami Oleh Mahasiswa Maupun Peminat Ilmu Komunikasi Kenal Luasnya Cakupan Bidang Ilmu Komunikasi Maka Objek Forma Ilmu Komunikasi Paling Tidak Perlu Dipelajari Pada Tiga Kajian Besar Yang Saya Sebutkan Tadi Yaitu Sistem Komunikasi Dengan Sebelas Komponen Yang Terkait Kemudian Jenjang Komunikasi Yang Terdiri Dari Sembilan Level Atau Tingkatan Komunikasi Dan Tradisi Komunikasi Yang Terdiri Dari Tujuh Tradisi Sudah Sekalian Pembahasan Dari Tiga Aspek Besar Tersebut Yang Dikaji Dalam Komunikasi Dapat Diikuti Dalam Mata Kuliah Ini Dan Mata Kuliah Lainnya Karena Satu Pengkajian Dalam Bidah Ilmu Komunikasi Itu Dapat Dipelajari Pada Beberapa Mata Kuliah Misalnya Kita Belajar Teori Komunikasi Mengenai Teori Agenda Setting Mengenai Teori Spiral Kebisuan Itu Juga Kita Pelajari Dalam Komunikasi Politik Karena Itu Adalah Bagian Dari Aktivitas Media Di Dalam Membentuk Pola Pikir Opini Dan Perlaku Masyarakat Soalnya Sekalian Inilah Pembahasan Singkat Mengenai Pengertian Komunikasi Dan Ilmu Komunikasi Serta Cakupan Bagian-bagian Besar Yang Perlu Dipelajari Dalam Ilmu Komunikasi Semoga Ini Menjadi Pengantar Untuk Memahami Apa Itu Komunikasi Politik Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Comunikasi Serta